Halo assalamualaikum guys Alhamdulillah ya hari ini di sini tuh nggak hujan guys karena aku lagi sama nenek udah guys biarin dia istirahat tuh sepi guys pada kemana tahu ini guys cucianku Yaudah yuk kita pindahin jemurannya nah jemurannya udah aku keluarin nih guys mudah-mudahan aja nggak hujan ya tidak keluarin jemuranku keluar nih mudah-mudahan tinggal hujan soalnya tadi aku lihat cerah tadi pagi sih masih hujan gitu gremis-gremis guys tapi ya nanti tetap aku pantau kok guys nanti aku pantau kalau sekiranya gelap gitu udah mau gerimis aku buru-buru aja masukin ini apa masukin lagi itu baju-bajunya ke cara sedepan itu ya guys disini itu sekarang udah bulan Mei ya guys ya aku tuh nggak tahu ya akhir-akhir ini tuh kayaknya aku merasa hari itu terasa begitu cepat banget guys beneran terasa begitu cepat banget apalagi dengan kondisi aku yang setiap bulannya itu pindah-pindah gini ya guys ya satu bulan aku disini nanti satu bulan aku disana gitu itu jadi semakin membuat aku kayak yang nggak terasa gitu loh guys disini tuh ya Alhamdulillah lah nggak apa-apa ya malah lebih bagus kan berarti kan aku kerja disini tuh relax gitu nyaman sampai-sampai aku enggak ngeh gitu kalau waktu itu sepakin berjalan dengan cepat gitu ya guys ya aku mau cerita guys aku itu sampai di Taiwan ini waktu itu di bulan Februari aku terbang dari Indo itu tanggal 5 guys aku lupa ya jamnya berapa pokoknya tanggal 5 aja udah terbang kemudian aku tuh sampai di Kausiung Bandara Kausiungnya itu kayak Maghrib gitu guys sekitar jam 6an lah ya kan kalau dari kalau dari PT nya guys dari PT tempat aku berproses itu aku berangkatnya tuh pagi-pagi buta aku udah dijemput sampai sampai di bandara nah yang lamanya itu di bandaranya itu untuk menunggu jam terbang itu yang lama di situ ya aku lupa ya jam berapa pokoknya waktu itu aku sampai sini Maghrib aja jam 6an itu aku nggak langsung kesini nih guys aku nggak langsung dibawa ke majikanku tapi waktu itu aku langsung di taruh di mes gitu jadi kita tuh yang baru nyampe tuh dikumpulin tuh guys dikumpulin di satu tempat itu untuk untuk bermalam di situ nah paginya itu pagi-pagi kita dibawa ke rumah sakit guys klinik untuk medikal nah jadi begitu nyampe tuh kita dicek dulu seluruhnya tuh sehat apa enggak gitu kan nah setelah itu setelah selesai medikal aku dianterin ke agensi guys aku dianterin di agensi nah dari agensi itu setelah aku tanda tangan segala macem ya surat menyurat gitu lah pokoknya perjanjian kontrak dan segala macemnya baru pihak agensi mengatakan aku ke rumah majikannya di sini nih guys di sini tuh inilah rumah ini rumah pertama aku sampai di Taiwan guys ya jadi bos yang mengurus surat-surat segala macem dengan pihak agensi itu bosku yang di sini yang nomor dua ya karena mungkin waktu itu sudah disepakati mungkin yang urus-mengurus antara agensinya itu mungkin bosku yang nomor dua ya Nah setelah aku sampai sini baru aku diberitahu kalau aku tuh setiap bulan sekali pindah ke anak yang ini yang nomor satu yang bosku yang kemarin kalian kalau misalnya ngikutin aku dari awal pasti kalian tahu kan ya kalau rumahnya kan berbeda kan iyalah gitu lah guys jadi aku itu di sini udah dua tahun lebih guys nanti aku finish kontrak itu di bulan dua tahun depan nah Insya Allah setelah finish kontrak itu aku pulang ke Indonesia guys gitu ceritanya sama ada di Taiwan ini ya aku tuh Alhamdulillah ya fine-fine aja sih tenaga sendiri sih kita nggak terlalu diporsir ya karena memang cuma jaga nenek paling kalau misalnya neneknya lagi rewel itu yang jadi sedihnya itu kita jadi kurang tidur kurang istirahat begitu doang sih apalagi majikan kita kan Alhamdulillah disini dan disana itu kan baik semua jadi ya fine-fine aja bayangin guys selama dua tahun lebih ini aku disini belum pernah libur loh belum pernah liburan aku iya nggak tahu aku tuh kayak yang nggak tertarik aja gitu loh pengen liburan tuh dua kali ada rencana waktu itu tapi gagal karena pandemi Corona COVID-19 itu kemarin tuh yang semuanya di lockdown kan alhasil kita nggak boleh keluar jadi ya udahlah aku mau keluar-keluar juga kayaknya males lebih baik begini paling kalau misalnya aku udah boring banget nih guys udah bete banget ya guys minta izin aja keluar sebentar kalau nenekku lagi tidur gitu kan satu jam dua jam itu boleh guys yang penting alasannya kuatnya aku bekerja disini ikhlas Insyaallah aku ikhlas menjaga dan siya aku rawat nenekku ini dengan sepenuh hati ya meskipun aku dibayar tapi aku mengerjakannya itu aku bener-bener ikhlas lillahi ta'ala gitu guys biar ini menjadi ladang pahala untuk aku kan karena nenekku ini kan orang tua udah gitu dia juga lagi sakit jadi kalau kita membantunya menjaganya dengan sepenuh hati Insyaallah yang kita dapat juga berkah untuk diri kitanya sendiri ya guys ya selain dapat gaji juga dapat pahala juga Insyaallah Insyaallah itu sih yang aku harapin ya guys ya dan kalau misalnya aku melihat nenek tuh aku ingat orang tua aku guys jadi aku disini tuh sekalian aku berlatih lah gitu ya kelak orang tuaku masih akan sama seperti nenekku ini akan tuh akan rapuh seperti ini jadi aku ingin ketika orang tuaku dalam keadaan seperti itu sudah tua rentan butuh bantuan aku ingin aku mengurusi beliau itu dengan tanganku sendiri gitu guys aku ingin merawatnya dengan sepenuh hati gitu jadi ya hitung-hitung aku latihan aja disinilah oke guys sekarang aku mau lanjut lagi mau bikin makan untuk nenek ya karena bentar lagi kan makasih ya sampai disini dulu cerita-cerita kita sampai ketemu di video selanjutnya ya guys ya terima kasih dan see you next bye bye bye